Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subahul khair Anak-anakku kelas 4 yang luar biasa para penuntut ilmu Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat Yes Baik bertemu lagi dengan Ustadz Raga dalam video pembelajaran IPA Alhamdulillah hari ini kita masuk ke dalam tema 2 Jadi siapkan buku-buku tema 2 nya Pada video ini kita akan belajar tentang energi Energi matahari dan energi angin Baik Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi Energi matahari sangat berguna bagi aktivitas manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya Contoh aktivitas yang memanfaatkan energi matahari adalah Mengaringkan ikan Menguapkan air laut dalam proses pembuatan garam Mengaringkan pakaian yang sedang dijemur Menguatkan kekebalan tubuh bagi orang yang berolahraga di bawah sinar matahari Sedangkan bagi bayi Cahaya matahari di pagi hari sangat baik dalam proses pembentukan vitamin D yang bagus dalam pertumbuhan Ya, selain itu Cahaya matahari berfungsi untuk membantu proses fotosintesis Nah, penasaran apa itu proses fotosintesis? Yuk kita lihat yang satu ini Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan Dengan mengubah CO2 atau karbon dioksida Dan air menjadi amilum atau zat tepung Dengan bantuan cahaya matahari Proses ini terjadi di daun Karena pada bagian tersebut terdapat zat hijau daun Atau yang disebut klorofil Gas karbon dioksida yang ada di udara Bisa berasal dari hembusan nafas manusia Dan juga bisa berasal dari limbah sisa kegiatan industri Gas ini akan diserap oleh daun Sedangkan kandungan air yang ada di dalam tanah Akan diserap oleh akar Kemudian dikirim menuju daun Pada siang hari Proses fotosintesis akan dibantu oleh cahaya matahari Proses fotosintesis akan menghasilkan gas O2 atau oksigen Yang dapat digunakan untuk pernafasan manusia Kemudian ada zat tepung atau amilum Yang akan digunakan oleh tumbuhan itu sendiri Nah energi matahari juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik Penasaran? Yuk kita lihat yang ini lagi Solar cell atau panel surya adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik Listrik yang dihasilkan dapat disimpan dan digunakan pada malam hari Selain matahari Energi yang senantiasa tersedia di alam dan bisa kita manfaatkan adalah energi angin Nah ini adalah beberapa contoh pemanfaatan energi angin dalam kehidupan sehari-hari Energi angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar Menerbangkan layang-layang Angin juga digunakan untuk menggerakkan turbin angin Yaitu ventilasi yang terpasang di atap ruangan-ruangan industri Jika alat ini berputar, maka sebagian besar suhu panas di dalam ruangan akan keluar Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin Bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik Namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik Kemudian angin akan memutar sudu-sudu turbin Lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator Letaknya di bagian belakang turbin angin Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik Dengan prinsip hukum Faraday Yaitu, bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet Maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial Ketika forus generator mulai berputar Maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu Untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan Atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah PLTB dibangun pada lokasi yang telah memenuhi syarat Misalnya, tempatnya luas dan datar Memiliki curah angin yang besar Dan dekat dengan pemukiman Kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang bernama anenometer Alat ini biasa digunakan pada 1. stasiun cuaca 2. perangkat PLTB Baiklah anak-anakku Untuk pelajaran hari ini sudah selesai Kita sudah belajar tentang energi matahari dan energi angin Nah yang masih penasaran Kamu bisa baca-baca di buku yang lain ya Kemudian kamu bisa juga searching-searching di internet Jangan lupa didampingi dengan orang tua Baik, pesat tutup ya Warahmatullahi wabarakatuh